Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview sepeda ya, tapi ini bukan sembarang sepeda, ini sepeda listrik. Nah, ini sepedanya ada beberapa jenis ya, ini yang akan kita review cuma 2 jenis aja, Jarvis One Plus dan Jarvis Jarvis 2 ya. Nah, Jarvis 2. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe, dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke teman-teman, ini langsung sama oner-nya ya. Nah, disini ada 2 sepeda listrik, nah ini yang pertama, ini yang seri berapa? Ini yang Jarvis 2, ini yang tenaganya juga lebih kuat dibanding Jarvis 1, karena tenaganya ini sampai bisa menempuh jarang 40 kg. 40 kg ya, 1 kali charge ya? 1 kali charge, kalau ini 30 kg. Kalau yang ini Jarvis One Plus ya? Ini Jarvis One Plus. Kalau dari desainya, emang ini lebih lucu dibanding Jarvis 2, ya perbedaannya mungkin, nah kalau Jarvis 2, Buat tenaganya lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Lebih kuat ya kalau ditanjakan yang ini ya? Iya, lebih kuat. Tapi nggak diajarkan untuk ditanjakan terus ya? Ini untuk dalam kota lah ya, buat jalan-jalan sore, buat ibu-ibu ke pasar, buat anak-anak, jalan-jalan, gitu ya. Terus, untuk anak-anak sekolah lah. Anak sekolah, benar sih ya. Sebenarnya sederhana aja untuk sepeda listrik ini, sepeda listrik Jepis. Ini kita kalau misalkan kontak, kalau di malam hari ya, itu bisa dinyalakan lampu. Sama seperti sepeda listrik lainnya, 1 kali klat, itu udah nyala, sepedanya udah bisa digas. Ini ada indikator juga ya? Ada indikator baterai. Oh, ini 4 baterainya ya? Iya, jadi kita bisa ngeliat dari sini, habis atau nggak baterainya, 100%, ini udah full. Ketika digas juga, ini udah bisa maju, tapi ketika digas, jangan direm. Oh, iya, iya. Jadi, ini safety-nya ketika digas, ini kalau direm, otomatis gas-nya langsung mati. Terus kalau untuk nyalain lampunya gimana tuh? Kalau untuk nyalain lampunya, kita putar lagi kontaknya satu lagi, ini udah nyala lampunya. Kita kasih lampu light di sini. Nah, ini untuk barcode garansi. Garansinya kebetulan satu tahun. Nanti diaktifkan pas nyampe ke rumah customer ya? Iya, diaktifkan pas nyampe ke rumah customer, download aplikasi Jarvis-nya, lalu nanti dimasukkan barcode-nya dan ini tokonya. Siap. Sonor. Nama toko. Nama toko. Nota. Oh, iya, iya. Pastikan nota toko-nya, gitu. Siap. Untuk kunci. Nah, ini ada kunci on-off ya kalau ini. Ada lagi, satu lagi kunci roda. Kunci roda. Ini kunci roda. Kunci roda. Ada di sini. Kita buka aja. Emang agak sedikit ngumpet ya. Ini bukannya ini ya. Apa? Alarm kunci alarm bukan ya. Tapi ini baterai kalau kita malam hari ingin. Biar kelihatan gitu ya. Tinggal di pencet aja. Nanti gini kan kelihatan. Masukin, putar. Ini udah ngunci. Dan ini bobotnya lumayan berat ya. Nggak bisa di... Istilahnya emang butuh tenaga kalau mau diangkat ya. Oh, iya. Untuk bobotnya sendiri ini 150 kilo. Kurang lebih 150 kilo. Oh, untuk... Bobot berat sepedanya. Oh, bobot berat sepedanya. Kalau untuk bobot tampungnya atau bebannya. Kalau kita naik, jangan lebih dari 150. Oh, iya, iya. Takutnya amruk sepedanya. Siap. Jadi, kalau untuk ibu-ibu sama anaknya bisa. Jangan sama bapaknya. Itu bisa lebih dari 150. Bisa boncengan ya. Terus, ini ada keranjang juga di depan nih. Buat bawa belanjaan ya. Buat bawa barang ya. Cukup gede juga keranjangnya ini. Nah, ini juga ada tutupnya tuh. Jadi, nggak akan kemana-mana. Kalau misalkan bawanya ngebut. Ini maksimal kecepatannya berapa? Maksimal kecepatan kalau di jalan datar itu 30 kilo. 30 kilo ya? Oke. Jaraknya juga, jarak tebunnya 30 kilo. Kalau yang ini. Hmm? Oh, iya. Ini mah karena listrik jadi nggak ada suaranya ya? Oh, iya. Karena ini sepeda listrik jadi nggak ada suaranya. Ini bisa. Jadi, langsung aja kita cobain lah ya. Boleh. Nanti kita coba. Face drive. Face drive. Ini nggak ada nyalanya. Ini udah muter. Ngal di gas aja di sini nih. Ngal di gas. Oke, mantep. Ini juga suspensinya udah empuk ya. Di sini ada pair juga nih. Ya, ini joknya bantalan. Di sini juga ada shock blacker. Di sini juga ada ini sama ya. Untuk bantalan juga lebih besar lagi. Jadi lebih mumpul. Aman ya. Yep. Tosin, turnin. Oke teman-teman, jadi ya kelebihan dari sepeda listrik ini Yang pertama, dari desainnya yang kece, kita juga bisa bawa barang ya Dan kita gak perlu capek goes ya, karena ada motor listriknya Dan ini kita bisa jarak sampai 30 kg ya untuk Jarvis One Plus Dan kita gak perlu beli bensin tentunya ya Dan ini cocok banget buat kalian ya, yang masih sekolah, bisa dipakai buat ke sekolah Buat ibu-ibu muda yang punya anak kecil, buat jalan-jalan sore Atau buat kalian yang jualan online, yang COD-an, ini cocok banget ya buat ngerin barang COD-an Oke itu aja teman-teman ya, untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman Buat kalian yang mau, bisa langsung aja order di link di bawah ya Untuk Kabupaten Subang dan sekitarnya, kita kasih pre-ongkir Gratis ongkir sampai rumah ya Untuk keluar Subang nanti ada perhitungan ongkirnya sesuai jasa ekspedisi Terima kasih sudah menonton Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Bantu juga bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini Terima kasih Subang nanti ada perhitungan